Hai bos kita bertemu lagi tentunya di channel kesayangan kita Alicia Production channel hiburan dan ilmu saya kedatangan sebuah alat namanya V8 ini adalah sound card yang bisa dipakai untuk recording dan bisa dipergunakan juga sebagai tambahan efek dan alat ini mampir ke rumah saya karena konon menurut yang punya jika colokan mic-nya dicolok di sini itu akan berbunyi kerosok-kerosok apa sih penyebabnya dan to the point saja mungkin saya akan mengganti soket dari jack line input microphone nya yang berupa jack akai female Oke selanjutnya saya akan membongkar sound card V8 ini dan kemudian mengganti soketnya sampai dia kembali ke posisi semula dan normal bisa digunakan lagi Oke kita persiapkan alat-alatnya dan kita akan buka baut-bautnya ada di sisi kanan dan kiri berjumlah empat buah pada bagian depan dan belakangnya disini tidak terdapat baut yang ada hanya pada sisi kanan dan kirinya kita bongkar bautnya dengan obeng plus kita bongkar satu persatu setelah keseluruhan bautnya dibuka atau sudah dilepas maka kemudian kita akan melepas knop-knop yang sebelah sini ini bos ini knop volume knop efek dan knop kecil-kecil yang sebelah sini kita lepas semua seperti ini kemudian kita buka casingnya atau penutup bodi dari sound card V8 ini oke sudah terbuka seperti ini dan kita sudah bisa melihat isi bagian dalam dari sound card V8 ini ya bagian dalamnya seperti ini bos dan sudah terdapat batu baterai charger atau baterai cas disini ya ini baterai cas yang menjadi sumber arus listriknya kemudian disini ada baut yang harus dilepas bos untuk melepas PCB nya melepas PCB dari bodi sound card nya untuk keamanan kita lepas dulu soket yang menuju ke batu baterai nya agar tidak terjadi konsleting atau arus pendek yang kemudian akan mengakibatkan kerusakan pada sisi-sisi lainnya ya kita lepas bos hanya satu PCB saja seperti ini dan to the point saja saya akan mengganti soket dari jack line in microphone ini yang berbentuk akai female tapi sebelumnya kita coba dulu ya bos ya sebelum saya ganti kita coba dulu kemungkinan barangkali terjadinya krosok-krosok itu disebabkan karena solderan yang kendor maka ini saya coba untuk diberi timah lagi dan solderannya dipanasi kembali supaya dia lebih rekat atau menguatkan solderan yang pertama selanjutnya saya akan mencoba mendengarkan hasil suaranya dengan menggunakan headphone kita colok disini dengan jack TRS dan batu baterai nya kita pasang kembali soketnya selanjutnya kita nyalakan sound card V8 nya dan saya mencoba untuk menghubungkan mic dynamic atau jack line in ini dan apa yang terjadi sepertinya krosok-krosoknya tidak mau hilang bos dan fix saya harus mengganti soket female yang sebelah kiri ini kayaknya yang cocok yang akan saya pasangkan pada PCB nya sebagai pengganti soket jack yang rusak tadi kita bersihkan dulu bos sisa-sisa solderan yang tadi agar kita mudah untuk melepas soket line in nya oke setelah bisa terlepas kemudian kita selanjutnya akan memasang soket jack AKE nya ini yang baru kita pasangkan sesuai dengan dudukan seperti soket yang lama setelah kaki-kakinya masuk pada PCB sound card nya kemudian kita rekatkan dengan timah solder lalu kita coba untuk mengetahui hasilnya terima kasih 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 oke bos setelah kita yakin bahwa hasilnya sempurna maka kemudian kita akan pasang kembali PCB nya ini pada dudukannya semula dan ini casing yang bagian atas ini metal ya bos keras ini logam jangan lupa indikator yang merah ini terdapat pada bagian atas lalu pada bagian bawah-bawahnya ini knop yang berwarna hitam seperti ini kemudian jangan lupa bos ada knop power yang harus terpasang juga disini ya kita letakkan dulu kemudian kita akan memasang PCB sound card nya ini pada bodi atau penutup casing bagian bawah ini yang terbuat dari plastik kita baut kembali bos pada posisi yang sebelah sini ada dua baut yang harus kita kencangkan pada sudut sebelah sini dan satunya lagi posisinya disini setelah baut kita pasang dan PCB nya sudah terpasang kuat ke bodinya kemudian kita akan tutup sound card nya ini atau kita satukan antara bagian bawahnya dengan bagian atasnya atau bagian penutupnya kita coba dulu bos masing-masing tombolnya bisa berfungsi sempurna atau tidak setelah dirasa tombolnya ini sudah sempurna pemasangannya sudah benar kemudian kita kencangkan kembali atau kita kunci box sound card nya ini dengan 4 baut yang awal kita sudah melepasnya oke setelah bautnya terpasang dan kita pasang kembali kenop-kenop yang ada di atasnya ini diantaranya adalah kenop efek atau echo dan satunya lagi adalah kenop volume dari microphone nya kemudian yang kecil-kecil ini juga kita pasang semua ada 5 jumlahnya dan sesuaikan dengan pengaturannya artinya untuk up dan down nya kita harus sesuaikan oke setelah terpasang semua dan selesai pekerjaan kita untuk membetulkan soundcard V8 ini dan nantikan video saya berikutnya saya akan mencoba untuk mengetes seperti apa suara yang dihasilkan dari soundcard V8 ini dan jangan lupa bos tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di Alicia Production Channel Hiburan dan Ilmu Terima kasih telah menonton